Hai selamat siang Cirebon ini jam 12 dan sini mendung banget kanjel udah gue suruh berteduh di bawah pohon nanti lagi kita lanjut perjalanan sekarang peking dulu Halo teman-teman makasih yang udah ngikutin video solo trip gua dari Jakarta dan mencoba keluar Jakarta yang akhirnya end up di Cirebon di episode sebelumnya dan berkat support kalian akhirnya gue langsung ngedit video lanjutannya kali ini episodenya bakal cerita perjalanan gue dari Cirebon sampai Yogyakarta dimana di episode ini lebih seru karena lebih banyak masalah makanya untuk tahu ada masalah apa aja di jalan tonton video ini sampai kelar Oke mari kita berangkat bismillah gue cabut dari hotel di Cirebon udah siang kira-kira jam 12-an karena gue harus sarapan dan check out dulu dan juga gua malamnya capek banget hujan-hujanan sehingga tidurnya ngebuk nah baru kurang lebih sejam naik motor tahu-tahu si kancil mogok tenaganya hilang kayak kehabisan bensin ternyata waktu gua cek selang bensinnya copot dari karburator sehingga bensinnya ngucur tuh ke aspal untungnya si kancil mogok deket bengkel walaupun ini bengkel motor biasa sehingga montirnya juga katanya nggak berani megang Vespa yang penting gue bisa beli selang untuk bensin yang baru yang lebih rapet dan akhirnya gua pasang sendiri disitu gua ditemenin anak-anak lokal mereka cukup excited untuk nemenin dan ngobrol bareng seru-seru makasih temen-temen akhirnya ini masalah kelar kurang lebih setengah jam dan gua lanjut jalan lagi gua milih jalurnya jalur selatan dimana habis brebes itu gua langsung mutus ke arah Purwokerto dan di jalanan ini gua berharap bisa ngelihat banyak sawah daripada gua lewat pantura lurus Semarang kayaknya lebih gersang dan bosan karena lurus terus wah mendung dan sini mendung sana cerah gua harus kejar yang cerah secepat ya Ayo kita hindari hujan jel dan disinilah kita jalanan yang menuju bumi Ayu dimana itu adalah jalanan beton pinggir sungai yang sangat panjang dan damai dengan harapan gua bisa ngelihat banyak sawah disini tapi apakah perjalanan di sini mulus-mulus aja kita akan lihat gua udah ngelihat hal yang tidak beres aduh mendungnya gelap banget depan hujan deras di teman aduh 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 masih hujan tering gini dah jujur gua tuh nggak gitu suka kalau kehujanan saat lagi touring naik motor gini selain ribet harus nyimpen-nyimpenin barang gua juga susah buat bikin konten saat lagi di motor kenapa karena lensa kamera gua bakal ketutup sama air hujan mulu nah kemarin tuh gua lihat daerah yang mendung tuh cuma daerah atas gua sama belakang gua sedangkan depan sana masih cerah makanya gua coba untuk kebut si kancil buat ngejar bagian yang cerah sehingga gua bisa tetap bikin konten sepanjang perjalanan cuman ya kehendak alam susah ditolak cuy akhirnya hujan turun juga dan gua terpaksa ngalah pake jas hujan cuman abis gua pake jas hujan ternyata abis gua pake jas hujan langsung reda loh hujannya keren cuman cuman abis gua bercanda cuman abis gua please cuman abis gua pake jas hujan cuman abis gua keren Gue terlanjur pake jas hujan Ternyata ditini hujan Untung gak lepas hujan hujan Dan begitulah cuaca hari itu di Brebes Yang selalu bikin gue ngerasa serba salah Mau pake jas hujan atau enggak Tapi tenang itu tadi belum seberapa Masih banyak derita-derita di depan sana Ikutin aja terus cerita gue di episode ini Lanjut jalan semoga abis ini cerah terus sampe Cek point berikutnya Dapet lepas pasang jas hujan Pengen dipake terus jas hujannya walaupun gak hujan juga Gerah banget Gila Wadidaw hujan lagi hujan lagi hujan lagi Aduh 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 Gimbi kamera dulu Gak ada tempatnya cuy deh Gimbi kamera dulu Oh damn gue udah paket gasus jan, ini jan, gue liat depan cerah ternyata gasus jan gue robes di selangkangan, santes, kering gue dingin mantap bos gede banget gue rontok aduh ada air nih airnya lari ke kiri, aduh doang dan hujan deras itu berlanjut terus-terusan sampai perbatasan daerah brebes gak ada hal lain yang bisa gue lakuin selain bersyukur kenapa bersyukur? karena gue masih dikasih selamat walaupun jalan diantara hujan lebat biarkan hujan yang turun itu membawa rezeki bagi para petani dan orang-orang yang membutuhkan air di area situ biarkan hujan yang turun itu walaupun sedikit mengganggu perjalanan gue tapi tidak menghalangi apa-apa dalam perjalanan ini biarkan tumbuhan-tumbuhan yang dihujani hari itu menjadi lebih subur dan lebih hijau gue tetap melanjutkan perjalanan dan gue masih baik-baik aja solo trip ini gue jalanin bukan cuma untuk menikmati liburan tapi juga buat bernostalgia di daerah-daerah sini selain itu juga buat nyari kekurangan si kancil untuk diberesin nantinya selamat menikmati belum ada 2 kg dari tempat gue pakai jas hujan kayak gini cuacanya kalau gak gue lepas jas hujannya gerah gerah banget tapi begitu gue lepas ntar hujan itu kayak kejadian terus lucu lucu kenapakah tiba-tiba mogok lagi ternyata manipulnya copot sebenarnya sejak lepas dari cerbon gue udah ngerasain kancil ini cukup beda dimana tarikannya mulai loyo karbu agak ngorok kayak kompresi bocor gitu cuman gue belum make sure masalahnya apa karena kancil masih jalan mulu jalan mulu tapi gak ada yang dikerasain kancil Oke setelah perjuangan kurang lebih 2 jam Membereskan karbu Akhirnya kancil hidup lagi dan kita akan mulai jalan lagi Mari kita lanjutkan perjalanan Kita sekarang ada di Gombong Tadi bengkel, eh bengkel, benteng Thunderwick barusan kelewat Itu benteng cukup monumental buat gue, memorable Karena dulu zaman, gue lupa SMA, apa awal kuliah Gue suka tuh naik motor sama temen-temen gue Ke situ, karena ada festival band Jadi gue sering nge-band gitu disitu dulu Di tengah bentengnya gitu, ditonton orang-orang dari pinggir benteng-benteng Keren Kayaknya zaman kuliah deh Lagu-lagu yang gue bawain dulu tuh lagu-lagunya Linking valve Eh, iya Pokoknya yang hit metal, hit metal itulah Karena ya, gue suka nge-rap Sebenernya Tapi yang jelas Dulu gue sering kalah Kalau festival band gitu Ikut, ya bawain lagu-lagu itu tadi Kalah sama band-band orang yang bawain lagu raja Karena waktu itu lagi happening raja Kampret banget pokoknya Sebenernya disini gue mulai agak khawatir Karena jog-nya masih cukup jauh Dan tadi waktu gue bongkar karbu Itu manifold-nya Karetnya itu bengkak karena overheat Jadi gue gak tau masih bisa bertahan berapa lama Atau mungkin bakal copot-copot mulu nih karbu Tapi yaudah lah Berserah aja kepada semesta Semoga gue bisa tetap sampai Jogja Ini gue udah dibendol Cuman angin lautnya kecenggol Tapi motor goyong-goyong Motor sekecil ini Kena angin dari arah laut Kerasa banget, goyang-goyang banget Gak berani keput Lari di atas 70 kayaknya udah susah Megang susah Goyang-goyang-goyang Ditambah lagi asfalnya bumpi Asfalnya gak bolong sih Cuman bergelombong Ada bekas tambahan juga Nah tadi gak apa-apa Habis diisi bensin malah Ngambek Nampil lu Ayo ya we Ya ampun copot lagi manipul gue Oke oke Tutup kurang dulu Penggel lagi Disini gue ngalamin pengalaman unik Dimana gue stop di salah satu SPBU di Dendel sini Karena pengen ngisi bensin Bukan karena mogok Beneran Tapi setelah gue isi bensin full Terus mau gue nyalain Si Kanjil gak mau nyala Begitu gue cek Karbunya udah ngegeletak di lantai deck Jadi Sejak kapan ini karbu copot? Tadinya gak apa-apa kok tau-tau copot Lucu banget di motorhead Untuk masuk ke pom bensin tadi lancar Nanti diisi bensin Diselah gak nyala Karbu copot Oke deh Yang penting Apapun masalahnya Yang penting bisa diatasi Itu udah cukup Lanjut deh Begitu memasuki daerah hot waters Hati gue terasa lebih tenang Soalnya ini udah daerah yang penuh Dengan tanda-tanda kehidupan Jadi kalo amit-amit si Kanjil kenapa-napa Masih lebih mudah mencari pertolongan Dibanding Mogok di jalan dendel Maupun jalur-jalur yang gelap sebelumnya Disini gue mulai semangat Buat narik si Kanjil Biar cepet sampai kota Jogja Cuman gue kembali ngerasain Tarikan si Kanjil mulai berkurang Karbunya cukup ngorok Gue mulai curiga ini Manifolnya semakin parah Makanya gue udah niatin Begitu sampai Jogja Si Kanjil harus open nama Dan Di check up total Hati gue baru ngerasa lega Setelah ngeliat Tugu Jogja yang legendaris ini Mungkin Teman-teman berpikir Kayak ngebosenin Ali terginya ke Jogja mulu Ya sepertinya sering gue bilang Kalo gue nge-trip It's not about destination But it's about the journey Karena tiap perjalanan Bakal ngasih beda pengalaman Makanya vlog kali ini Emang banyak bahas perjalanannya aja Bukan destinasinya Gue memang penasaran banget Solo trip naik motor tua Dan akhirnya kesampaian juga naik Si Kanjil Vespa tahun 1976 ini Dan ini ngasih banyak gue ilmu Terutama tentang mengenal diri sendiri Terus menghadapi masalah di jalan Dan dapat kenalan baru di jalan Nah teman-teman udah pernah solo trip Coba ceritain di kolom komen Kemana aja kalian Pake motor apa Thanks for watching Sub indo by broth3rmax Terima kasih.